Keputusan Presiden Jokowi Dodo dalam memilih pengganti Panglima TNI diduga adanya kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono dengan Jenderal Andika Perkasa. Hal tersebut dinilai menjadi alasan Jokowi mencalonkan Yudo kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dikutip dari Kompas.com, kedekatan antara Yudo Margono dengan Jenderal Andika dinilai menjadi faktor keputusan Presiden Jokowi dalam memilih calon Panglima TNI. CO Founder Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Etna Karolin mengatakan kedekatan mereka berdua memang relatif lebih baik. Pasalnya, Yudo sering muncul di hadapan publik menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Terlihat saat Garuda Silt, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono muncul dan tampil eksis dalam acara tersebut. Hal itu disampaikan Etna Karolin pada hari Selasa 29 November 2022. Etna menduga adanya hubungan yang baik antara mereka berdua membuat Andika merekomendasikan Yudo sebagai calon Panglima TNI kepada Jokowi. Pasalnya, Andika meyakini kalau Yudo layak menggantikan dirinya sebagai Panglima TNI. Etna mengatakan sebelum Jokowi mencalonkan Yudo, pasti sebelumnya sudah tanya dan berunding dengan Andika terkait siapa calon Panglima TNI. Diketahui, Istana telah mengirimkan surat Presiden Surpres terkait calon Panglima TNI ke DPR RI Senin 28 November 2022. Nantinya, surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPR. Selain itu, Ketua DPR Puan Marani mengungkapkan Jokowi melih Yudo sebagai calon Tunggal Panglima TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!